Jika Supersemar palsu, apakah Orde Baru tidak sah? Ditulis oleh Iswara N. Raditya dari Tirto.id Bagi hukum tata negara, masalah Supersemar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus move on untuk berdamai dengan sejarah. Kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta. Kata Mahfud MD dalam diskusi nasional tentang implikasi Supersemar bagi peradaban Indonesia di Universitas 11 Maret Solo tanggal 23 Maret tahun 2016. Bisa jadi yang diucapkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu benar. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Supersemar? Surat sakti yang menandai pergantian rezim Soekarno ke Orde Baru itu memang mandraguna, lantaran sampai saat ini belum terungkap fakta kebenarannya. Semakin sering berusaha dikuak, persoalan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 itu justru kian kompleks. Dari dua versi yang semula diperdebatkan, Supersemar sekarang sudah beranak lagi menjadi tiga versi atau empat, bahkan lima. Jika keempat versi Supersemar yang disimpan Andri ternyata palsu, lantas dimanakah naskah yang asli? Tidak ada yang tahu di mana surat asli Supersemar berada. Selain itu, banyak versi yang beredar. Teks otentik itu penting untuk kita lihat asas orisinalitasnya. Kalau tidak ada, ya seperti sekarang, debat yang tidak ada habisnya. Kata sejarawan muda, Boni Triana, seperti dilansir Rappler tanggal 11 Maret tahun 2015. Ya, persis yang Boni Katana. Bahkan hingga tahun 2017, belum ada kejelasan ihwal Supersemar. Maka tidak salah, jika Mahfud MD meminta semua pihak untuk move on. Terlepas dari kontroversi dokumen Supersemar, ahli hukum tata negara ini berpendapat peralihan yang terjadi saat itu sah secara hukum. Kekuasaan Orde Baru dengan produk hukum yang lahir dari Supersemar itu sah. Jika ada yang mengatakan bahwa Orde Baru adalah rezim haram, maka segala yang kita miliki, termasuk keberadaan kita, juga haram. Kata Mahfud MD, ada yang bilang bahwa Supersemar adalah media untuk upaya kudeta merangkak. Bila itu yang memang terjadi, kata Mahfud, tetap saja kemunculan Orde Baru adalah sah, karena telah diakui oleh dunia internasional. Di dalam fakta politik dan filsafat hukum tata negara, pengambilan kekuasaan yang bisa dipertahankan secara efektif dan mendapatkan pengakuan internasional menjadi sumber hukum. Tandas Mahfud, jangankan Mahfud MD, sejarawan Lipi yang kerap mengkritisi Orde Baru, Anhar Gonggong pun menilai bahwa ribut-ribut Supersemar sudah tidak relevan lagi. Hampir semua tokoh terkait telah tiada. Jika nantinya Supersemar yang asli ditemukan, siapa yang harus bertanggung jawab atas kekeliruan sejarah yang telah terlanjur terjadi? Pak Harto sudah meninggal, Bung Karno juga sudah meninggal. Ucap Anhar Gonggong dalam diskusi peringatan 50 tahun Supersemar di Jakarta, tanggal 13 Februari tahun 2016. Supersemar masih seperti lorong tanpa ujung, hanya menjadi komoditas semu yang ramai diributkan dan diperdebatkan, manakala tanggal kenangan itu datang saban tahunnya. Atau jangan-jangan, surat sakti itu memang tidak pernah ada? Maka seperti kata Anhar Gonggong, mari kita tempatkan ini sebagai peristiwa sejarah yang biasa saja.